Polomik penutupan Jalan Jati Baru Tanah Abang terus berlanjut. Pertemuan antara Wakil Gubernur Sandiaga Uno dengan para pengemudi angkot yang mogok tidak membuahkan hasil. Para pengemudi angkot tetap menuntut Jalan Jati Baru Tanah Abang dibuka. Pertemuan tertutup selama 45 menit antara pengemudi angkutan kota Tanah Abang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno digelar di Ruang Rapat Gubernur Rabu Pagi. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andrian Syah mengaku bahwa aspirasi pengemudi angkot soal pembukaan Jalan Jati Baru Raya telah didengar. Dea Karteka dan Iqbal Muhammad dari CNN Indonesia melaporkan Pemprov DKI telah membahas salah satu opsi yaitu pembukaan akses bagi angkutan kota untuk melintas di Jalan Jati Baru Raya. Namun bukan pembukaan Jalan Jati Baru Raya. Opsi ini pun akan kembali dibahas pada Jumat esok hari. Terima kasih telah menonton!